Squad Timnas sudah lengkap dan akan fokus untuk menang melawan Bahrain besok di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bagaimana sejauh ini persiapannya? Kita akan berbincang dengan manajer Timnas Sumarji yang sedang berada di Bahrain dan juga ada pengamat sepak bola. Gita Suwondo malam, Mas Gita, Mas Sumarji. Pak Sumarji ini terputus ya karena jauh dari Bahrain nih, tapi kita akan tetap menghubungi Pak Sumarji. Tapi saya mau ke Mas Gita dulu. Mas Gita ini ngelihat dari kesiapan para pemain terakhir juga Martin Pass akhirnya ini sudah tiba di Bahrain begitu. Sudah siap berarti artinya ya kita besok 100% siap melawan Bahrain dan akan menang. Menang kan kita harus melihat bagaimana persiapan lawan dulu ya, tapi dengan datangnya Martin Pass saya pikir juga itu sebuah moral boosting buat para pemain. Kelegaan juga ya. Ya, ada di sana dengan 18 penyelamatan yang sudah dilakukan dalam dua pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Australia. Jadi saya pikir kemudian dengan kedatangan dua pemain, Miss Hilgers dan Eliano Reinders di belakang dan di depan, ini akan menjadi tambahan opsi bagi Shin Taeyong. Dan juga datangnya Jory Amat ya, walaupun saya juga yakin bahwa dia tidak akan jadi starting 11 Jory Amat, tapi dia bisa menjadi opsi pada saat dibutuhkan nanti di babak kedua. Oke, apakah Eliano dan juga Hilgers ini sebagai pemain langsung diturunkan nggak rencananya nih? Atau mungkin kira-kira lah ya, nebak-nebaknya Mas Gita langsung nih di babak pertama langsung diturunkan semuanya? Kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh Shin Taeyong dalam beberapa pertandingan, kita lihat Calvin Ferdong pun waktu sudah available dimainkan, orang tidak melihat bahwa dia di bangku cadangkan, langsung dia dimainkan sejak pertama dan terbukti. Bermain sebagai trio center back yang bagus, bermain sebagai back kiri juga bagus. Jadi saya tidak melihat bahwa Miss Hilgers, terutama Miss Hilgers ya, kenapa? Karena kan kita kehilangan Justin Hoopner di sana, jadi rasa-rasanya Miss Hilgers akan dimainkan di kanan, kemudian Jays di tengah dan Rizky Rido akan bermain di kiri sebagai trio center back kita di belakang. Kemudian Eliano juga, opsinya, kan banyak mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand tidak dalam kondisi yang terus-menerus dimainkan di klubnya, kemudian Wittan juga tidak dalam kondisi yang fit, mau tidak mau di kanan dengan kemampuan dari Eliano untuk bermain melebar ke sayap, rasa-rasanya dia akan dimainkan. Kemudian di depan lainnya adalah Rafael Streich, dan kalau kita lihat Ragnar orang bangun ya, bagaimana Ragnar bisa bermain di kiri dan juga bermain sebagai posisi nomor 9. Kalau di pemain depan, sebagai posisi penyerang? Ya, Ragnar ya, selama ini kan selalu Streich, tapi kan kalau kita lihat beberapa pertandingan, Streich tidak memberikan hasil yang cukup mumpuni untuk menjadi goalscorer. Dan kalau kita lihat beberapa pertandingan, Ragnar terutama melawan Arab Saudi, bawah pertama bagaimana dia bermain dengan sangat baik untuk menangkan pertahanan Arab Saudi. Dan juga Ragnar salah satu pemain yang saya pikir sangat dibutuhkan untuk berhadapan dengan para pemain dari Jazira Arab ini. Jadi mau nggak selalu, saya sih seunzon bahwa agak sedikit rasis mungkin saya. Kalau kita berhadapan dengan para pemain dari Jazira Arab, kelakuan mereka adalah memprovokasi. Itu yang harus kita hidup. Dan pemain Ragnar ini punya mental yang kuat untuk tidak terprovokasi. Contohnya melawan Arab Saudi, bagaimana dia sering diganggu pada saat Arab Saudi untuk mencoba menyambahkan pendudukan, tapi dia tetap dengan strike-nya, dengan kekuatannya berhasil mengatasi itu. Rasa-rasanya Ragnar yang akan dimainkan sebagai posisi nomor 9. Saya mau coba kembali menghubungi Pak Sumarji. Pak Sumarji, masih terputus ini sambungannya? Pak Sumarji, malam Pak Sumarji waktu Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya bisa langsung ngobrol sama Pak Sumarji setelah tadi terputus. Pak Sumarji, bagaimana kondisi pemain sekarang dengan kehadiran terakhir dari Hilgers akhirnya sudah tiba di Bahrain? Jadi secara keseluruhan, secara keseluruhan para pemain dari 27 yang kita panggil, semuanya sudah bergabung. terakhir yang bergabung, Martin Paes. Kalau Mez sama Eliano, itu dua hari yang lalu bergabung. Kalau situasi dan kondisi para pemain secara keseluruhan, dari 27 pemain semuanya kondisinya sangat baik ya, semuanya happy, senang, anak-anak, dan kelihatan sekali dari pancaran, wajah, dan juga keinginan ya. Keinginan para pemain itu kepingin berbuat yang terbaik dan kepingin menang lah di sini. Karena kelihatan sekali dari semangat dan motivasinya para pemain itu berbeda. Seperti itu. Dengan terakhirnya Martin Paes, akhirnya sudah tiba di Bahrain, Pak Sumarji ini langsung dimainkan nggak sebagai keeper nih? Kalau lihat kondisi ya, kalau lihat kondisi barusan juga kita cek tadi dari tim dokter dan PCO sudah bisa, boleh dikatakan 90% lah bisa main. Tetapi nanti kan malam ada official training. Jadi dari nanti malam ketika official training itu, kita akan lihat kondisi terakhirnya seperti apa. Kalau memang kondisinya tidak jadi persoalan yang benar-benar membahayakan, tentu pasti jadi opsi pertama untuk dimainkan sebagai penjaga kawang. Pak Sumarji ini bukan hanya kekuatan Indonesia dan kekuatan lawan yang harus kita lihat, tapi juga bagaimana berbicara soal ini, masalah laser begitu. Itu kan ada timnas Indonesia sampai-sampai datang ke Instagramnya Bahrain ya, Pak. Untuk mengatakan bahwa jangan menggunakan laser, sama seperti yang kemarin saat Bahrain melawan Jepang. Nah ini ada imbauan khusus nggak sih? Atau ada apa yang diucapkan nggak? Agar tidak ada permainan dalam tanda kutip ya. Ini laser nih, supaya untuk mengganggu. Ya, jadi pertama, kaitannya dengan soal tidak fair play-nya para supporter ya, fans dari Bahrain ketika Bahrain melawan Jepang, tentu itu menjadi perhatian khusus di kita. Dan itu sudah kita sampaikan kepada para pemain ketika kami berkumpul. Karena juga kami informasikan bahwa hal demikian itu tentu nanti akan juga membawa dampak yang tidak baik ke para pemain. Tetapi tadi ya, tadi, tadi kami melakukan MCM dan dihadiri oleh kedua belah ini ya, tim ya, baik dari Bahrain maupun dari kita. Saya sudah sampaikan kepada tim Las Bahrain yang tadi dihadiri oleh manajer tim dan juga official, termasuk juga medskom, juga saya sampaikan bahwa kami tidak menginginkan adanya kejadian yang seperti pertandingan antara Bahrain dan Jepang. Artinya penggunaan laser, ya, laser yang itu jangan lagi ada. Sehingga dari mereka pun juga mau minta maaf kalau kemarin itu ada kejadian seperti itu dan memastikan bahwa untuk pertandingan besok itu memastikan tidak akan ada kejadian serupa. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Bahrain itu betul-betul juga... Artinya ada komitmen juga dari Bahrain ya untuk... Betul, betul, betul. Komitmen dengan apa yang disampaikan. Dan juga tadi, Pemaskom juga sudah menyampaikan agar supaya hal demikian jangan sampai terjadi. Seperti itu. Dari Mas Gita sendiri, ini juga fokus nggak sih kepada gangguan laser yang kemarin dialami oleh Jepang nih, pada saat melawan Bahrain. Ya, itu yang saya bilang tadi bahwa apapun yang terjadi, sebenarnya bukan cuma laser ya. Kalau saya bicara dengan rekan-rekan saya, para wartawan Jepang yang pada saat itu melihat itu kesanaan, mereka mengatakan bahwa sejak lagu kebangsaan pun ada booing, ada boo dari para penonton Bahrain terhadap nasional mereka. Oh, oke. Akan dialami oleh kita, rasa-rasanya. Dan kalau melihat Bahrain, bahkan pada saat away mereka kalipun, supporternya nggak sampai boo pada saat mereka berhadapan dengan Australia di Gold Coast. Tapi beberapa kali para pemainnya melakukan provokasi terhadap para pemain Australia. Kebetulan Australia juga tidak mampu mencetak goal dengan baik. Tidak apa ya, tidak tajam di depan. Ini yang membuat mereka kehilangan berbagai macam peluang dan dimanfaatkan oleh Bahrain. Jadi artinya, apapun mental kita harus kuat terhadap boo seperti ini dan juga provokasi mereka. Dan setiap kesempatan harus kita tuntaskan untuk menjadi goal. Karena kalau kita lihat dalam pertandingan melawan Arab Saudi, kita kan sangat baik di bawah pertama, tapi kemampuan di bawah kedua karena tekanan Arab Saudi. Melawan Australia juga kita punya dua peluang bagus di awal bawah pertama yang dimentahkan oleh penjagaan Australia. Ini yang harus kita tuntaskan pada saat kita berhadapan dengan Bahrain nanti. Karena peluang di putaran ketiga kualifikasi ini sangat penting. Satu peluang, satu goal itu sangat penting artinya. Oke, Pak Sumarji, pesan apa dari pelatih Sintayong kepada pemain tim Nas kita? Apalagi saya mengingat beberapa waktu lalu, ST juga pernah bilang ini Indonesia bisa menjadi kuda hitam di piala dunia ini. Saya ke Pak Sumarji dulu ya, Mas Gita. Maaf, saya minta maaf. Ya, Pak Sumarji, semangat. Jadi begini, memang apa yang disampaikan di Kut Sintayong kaitannya dengan pertandingan besok itu ya lawan Bahrain, itu sudah berulang kali kita sampaikan bahwa kita ada sesuatu yang mungkin bisa lebih ya, bisa lebih yang bisa diperankan oleh para pemain ketika di Bahrain ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat, itu tadi di awal saya sampaikan, semangat para pemain ini sangat berbeda. Terlebih dengan kehadiran dua pemain yang betul-betul bisa memumpal semangat para pemain yang lainnya untuk bisa berbuat lebih baik gitu. Jadi kalau berkaitan dengan pertandingan besok itu, seperti apa yang disampaikan oleh Kut Sintayong dari awal-awal dulu, ya pembuktiannya besok gitu. Pembuktiannya besok. Mudah-mudahan sih sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Karena besok ini juga menjadi pembuktian terakhir juga ya, lolos apa enggak kita di piala dunia, kualifikasinya ya, Pak Sumarji? Belum dulu. Belum. Oh, belum dulu. Panjang itu. Masih panjang. Masih panjang. Tapi artinya menang itu harus ya besok ya? Harapan kita sih, kita bisa mencuri poin di sini. Oke, mencuri poin. Nah, kalau dari Mas Gita sendiri ini, rasa-rasanya kemudian memang harus menang atau tadi mencuri poin? Atau gimana? Soalnya kan kalau kita melihat dari peringkat pun, ini lumayan berbeda jauh ya antara Bahrain dengan Indonesia. Betul. Tapi kalau melihat mengacu kalau ada dua pertandingan sebelumnya kan, Arab Saudi juga ada di peringkat ke-54, kemudian Australia ada di peringkat ke-25 bahkan ya. Ini peringkat ke-74. Tapi, kadang-kadang dalam sebuah pertandingan itu peringkat enggak jadi sebuah patokan ya. Kenapa? Karena kan kita juga peringkat ke-1-29, dan dalam progres dua tahun terakhir ini kita terus maju. Tapi artinya adalah, bagaimana kita harus memayangkan pertandingan kita seperti halnya pada saat bahwa pertama kita berhadapan dengan Arab Saudi bulan lalu. Itu penting kalau kita ingin meraih kemenangan. Karena yang tadi seperti Pak Marty bilang, bahwa kalaupun kita tidak mendapatkan hasil yang positif, ini bukan berarti kita tidak lolos, karena ini masih pertandingan ketiga. Oke. Dengan kita mendapatkan peluangnya untuk bersaing ke berada di peringkatan 1-2 atau bahkan 3-4 itu sangat besar nantinya. Dan ditentukan oleh pertandingan malam besok ya. Terima kasih Mas Gita Suwodo. Terima kasih Manajer Timnas Pak Sumarji. Sampaikan salam kami dari Indonesia untuk teman-teman Timnas di sana. Terima kasih. Sama-sama. Selamat.